balik lagi sama gue adek koer Niawan hari ini gue gak masak hari ini gue akan membagikan tips and tricks supaya kalian bisa masuk ke Masus Chef dan sekarang masih ada pembukaan Brandon tuh anjing gue lagi berisik it's okay Brandon gue cuma bisa membagikan apa yang gue dapet selama Masa Chef season 6 so I think gimana-gimananya balik lagi ke kalian cuma gue akan menjabarkan apa sih yang harus kalian punya sebenarnya Masa Chef itu adalah kompetisi memasak kalian harus tahu kalau hal pertama yang kalian harus bisa atau hal pertama yang harus punya adalah kalian harus bisa masak either kalian jago atau enggak I don't care yang penting kalian harus bisa masak amatir atau enggak amatir itu itu balik lagi ke privilege masing-masing yang terpenting adalah satu kan harus mengenali semua bahan bahan itu dalam arti karbohidrat ada kentang dan lain-lain nasi semuanya cara masaknya terus kalau dalam Masa Chef itu kalau kalian mau masak nasi kalian enggak ada rice cooker please jangan tanya gue dalam mesasnya ada rice cooker atau enggak please no don't enggak ada rice cooker dalam karena masak pakai pen dan kalian harus belajar cara menguasai bahan yang lain karbohidrat dan lain-lainnya kayak cara masak kentang cara masak kubi cara masak kus-kus pasta bikin pasta dari nol semuanya nggak ada yang instan disana so kalian harus belajar semuanya dari nol sebelum Mas Chef itu mulai dan setahu gue itu dia itu masih buka pendaftaran sampai tanggal 17 sekarang bulan apa Julia 17 Juli jadi masih ada waktu untuk Anda prepare dan kalian harus punya yang namanya buku-buku karena kalian disana karantina kalau kalau-kalau kalian bisa masuk ke galeri itu kalian di karantina dan kalian gak boleh pegang HP karena harus punya buku bukunya apa sih kok bukunya apa aja kalau gue buku cuma dua professional cooking dan professional baking professional cooking itu mencangkup banyak hal dari bahan cara memasak dan lain-lain jangan please jangan buang uang kalian untuk membeli buku-buku yang nggak penting resep India resep Malaysia resep Indonesia Oke ya gitu-gitulah gue punya sih satu buku Indonesia untuk panduan cuma eh jangan terlalu berpatok sama hal-hal yang kayak gitu yang terpenting adalah ketika kalian bisa menguasai bahan ketika kalian ngerti bahannya itu apa aja dan karakteristik bahan itu apa aja jamur gimana nasi gimana ayam gimana ikan daging sapi lem domba semuanya itu kalian harus menguasai dulu untuk kalian melaju ke sampai ke juara mungkin memang gua bukan juara tapi mungkin tips and tricks ini kalau kalian ikutin mungkin menurut gua pribadi sih mungkin mungkin kalian auto top 10 lah auto top 10 lah yang kedua kalian harus pede pede itu sesuatu hal yang sangat wajib wajib dalam arti ketika kalian melakukan sesuatu nggak usah masak doang apapun ya terserah kalian apapun kalau kalian nggak pede sama apa yang kalian lakuin kalian nggak mungkin maksimal yang penting pede aja dulu dimarahin ya udah yang penting kalian udah ngelakuin apa yang maksimal buat kalian dan jangan terlalu eksperimen lah ya jangan terlalu aneh-aneh lah ibaratnya ketika bayi belum bisa jalan tapi udah lari-lari jadi bayi ngerangkak aja belum so belajar dari start dari awal dari basic dari bawah belajar untuk merangkak dulu berjalan baru-baru lari jangan loncatin step-step yang harusnya kalian harusnya lewatin this is the last thing last but not least mungkin kalian harus punya karakter yang kuat karakter itu apa sih contoh gua dimasih save season 6 itu gua adalah seorang yang antagonis ya nggak usah dimasih save season 6 juga sih gua dimanapun juga mungkin kelihatannya antagonis bukan antagonis lebih tepatnya gua kritis ketika ada orang salah ya gua bilang salah ketika ada orang bener ya gua bilang bener ketika ada orang kurang ajar ya gua bilang kurang ajar jadi lebih ke arah gua terbukakan diri gua sendiri dan itu adalah suatu karakter contoh mungkin Vivian kalau kalian tahu dimasih save season 6 dia itu bukan membuat-buat diri dia sebagai cici-cici yang lugu segala macam memang aslinya emang udah lugu luar biasa emang polos jadi itulah karakter kalau kalian bingung gimana sih cara nemuin karakter kalian tanya ke temen-temen kalian eh gua karakter gua kayak gimana sih eh gua tuh orangnya kayak gimana sih kalau gua di depan mata kalian tuh gimana sih segala macem jadi itu cukup membantulah terbukalah sama temen-temen kalian kalau kalian memang mau ikut masa save jangan malu kalian harus bangga sama diri kalian karena kalian udah berani keluar dari zona nyaman kalian sendiri itu yang paling penting so mungkin itu tips and tricks nya jadi ada tiga yang pertama harus bisa masak harus bisa masak itu mencukup dah harus bisa masak itu mencangkup banyak hal dari menguasai bahan menguasai teknik memasak basic dan lain-lain mengenali setiap karakteristik daerah masakan Indonesia gimana Malaysia gimana ASEAN gimana Eropa gimana Western gimana Chinese gimana kalian dan setengahnya kalian harus punya basic dan kalian harus mengetahui jangan males baca harus punya buku bukunya jangan beli yang terlalu spesifik karena menurut gua kurang guna juga di dalam karena bahan-bahan di dalam itu di rolling nggak selamanya bahan yang kalian mau atau kalian ada di otak kalian itu selalu ada dan selalu tersedia di dalam so pelajari bahan please pelajari bahan itu yang paling penting kalau kalian ngikutin semua step step nya atau kalian ngikutin semua saran gua menurut gua auto top 10 auto top 10 kalau juara atau enggak gue nggak tahu ya karena mungkin yang denger ini 10-10 nya menjalani dan kalian bersaing sebagai juara Malaysia season 7 terus eh pede pede adalah karakter yang harus kalian punya dimanapun kalian berada mau kalian ngapain aja menembak cewek balikan sama mantan mau apalagi ya mau mau selinggu sama tetangga mau apa serah kalian yang penting kalian pede dulu mungkin kalian ganteng nggak ganteng mau kalian cantik nggak cantik mau kalian apapun terserah yang penting kalian pede Tuhan menciptakan kalian itu utuh dan kalian harus pede itu yang paling penting yang ketiga punya karakter karakter itu tergantung kalian sendiri gua nggak bisa membentuk atau gua nggak bisa kasih tau kalian Oh karakter yang kayak gini akan masuk nggak ada penentuan kayak gitu masih safe is not like that yang terpenting adalah kalian punya karakter dan kalian harus memperkuat memboot karakter kalian I think that's it semoga tips and tricks untuk kalian jadi masih safe Indonesia season 7 masuk ke galeri itu kalian bisa tersapai dan menggapain mimpi kalian semoga masih safe ini menjadi batu loncatan menggapain mimpi kalian kalian harus all out all out dan pasang golnya jangan terlalu panjang kalau terlalu panjang kalian akan kecewa pasang golnya short term goal kalau gua sih dari audisi kota Bandung audisi Jakarta bootcamp 28 besar 25 besar 20 15 10 8 6 4 pakai safe jacket terus mau kedua tapi gagal ya udah it's okay it's fine yang penting kalian pasang short term goal dulu kalian harus jaga stamina kalian juga mulai berolahraga mulai dari sekarang karena di dalam karantina itu dan kalian masak setiap hari itu cukup cukup melalahkan semoga itu tips and tricks yang bisa membantu kalian menurut gua kalau memang kalian ngikutin dari awal tips and tricks nya menurut gua menurut adek quern ya Wan mungkin auto top 10 lah semoga itu bermanfaat buat kalian best of luck untuk kalian siapapun yang ikut masih safe Indonesia season 7 jangan lupa berusaha lebih maksimal lagi daripada hari sebelumnya dan jangan lupa mengandalkan Tuhan kalian masing-masing dia dilepas apapun agama kalian rusak dan berdoa dan hasilnya serahkan kepada yang di atas I think that's it thank you for watching this video jangan lupa share ke teman-teman kalian yang mau ikut masih safe jangan lupa kalian pelajari apa yang gua omongin mungkin ini membosankan karena gua nggak masak semoga kalian suka kalau memang suka kalian boleh like subscribe share ke teman-teman kalian thank you so much for watching this video I'll see you guys on whatever next video selamat menikmati